Intro Aksi saling serang terjadi antara pasukan Hisbubloh dan juga militan Israel Pada Sabtu 16 November 2024, Israel mengebom Beirut Selatan Sementara Hisbubloh menghancurkan panggalan militer Israel tipe sisir Haifa Dikutip dari AFP, pada Minggu 17 November 2024 Pasukan Israel melaporkan adanya serangan roket di Haifa Serangan ini mengenai sebuah sinagoke dan melukai warga sipil Dua suar juga mendarat di dekat kediaman Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu Di kota Kaisarya Selatan Haifa Hisbubloh juga menembakkan rudal berpemandu yang membakar Tanya Israel di Desa Syamaa Di barat daya Lebanon, sekitar 5 km dari perbatasan Hisbubloh menargetkan 5 panggalan militer termasuk panggalan Angkatan Laut Stella Maris Sementara itu Israel melakukan serangan di pinggiran selatan Beirut Yang merupakan benteng pasukan Hisbubloh Pasukan Israel mengatakan bahwa pesawat serangnya menargetkan fasilitas penyimpanan senjata dan pusat komando Hisbubloh Pasukan Israel mengklaim telah menyerang fasilitas sipubloh di daerah Tirek Sementara di timur Lebanon, pasukan Israel menyasar lembah BK dan menewaskan 6 orang Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia